Intro Pernikahan Chris Dayanti dan Raul Lemos belakangan ini dikabarkan tengah bermasalah Pasalnya, rumah tangga keduanya yang dibina sejak 20 Maret 2011 silam itu diterpai super selingkuhan Sebelum kita lanjutkan, ayo subscribe dan aktifkan loncengnya Juga budayakan komentar ya guys, terima kasih Kabar miring tersebut mencuat dari postingan galau Raul Lemos di instastorynya beberapa waktu lalu Kabar tersebut rupanya sudah sampai ke telinga Anang Hermansah dan Asanti Disinggung soal isu keteratakan rumah tangga kade, Anang dan Asanti enggan banyak komentar Mereka kompak mengaku tak mau ikut campur urusan orang lain Terlebih lagi, berita tersebut adalah gosip yang belum tentu benar Itu kan gosip mbak, kalau kalian nanya itu ke kita ya gak etis lah Tetapi aku sama Mas Anang tipe orang yang gak mau ikut campur sama orang Kata Asanti saat ditemui di Gunawarman, Jakarta Selatan pada Jumat 15 November Meski demikian, Asanti selalu mendoakan yang terbaik bagi siapapun yang tengah mengalami masalah Termasuk kade, sebab doa baik akan mendatangkan kebaikan pula Intinya kita selalu mendoakan siapapun yang terbaik dalam kehidupan Mau itu rumah tangga ataupun segala hal Karena kita pun mau didoakan sama orang yang baik-baik aja Tutur Asanti Senada dengan Asanti, Anang juga mengaku selalu mendoakan mantan istrinya itu Baginya sudah kewajiban saling mendoakan sebagai makhluk sosial Kita itu saling mendoakan apapun juga Kita hidup bersosial bersama dalam bernegara ini saling mendoakan Sambung Anang Hermansah Terlepas dari isu yang menyeruak Kade dan Raul Lemos masih rajin memamerkan foto-foto mesra Pelantun lagu menghitung hari itu beberapa waktu lalu Bahkan setia mendampingi Raul Lemos operasi Katara Terima kasih telah menonton!